Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Agama Islam sangat menganjurkan Agar seorang Muslim senantiasa Menjaga kebersihan fisik dan hatinya Dan agar senantiasa peduli terhadap Kebersihan dari najis ataupun kotoran Baik yang menempel pada badan Pakaian ataupun tempat dan lingkungan Yang ada di sekitarnya Sebagai pemberitahuan bahwa Islam Adalah agama yang indah Yang memperhatikan kesucian dan kebersihan Bahkan Nabi SAW Telah menjadikan kebersihan Setengah bagian dari iman Beliau SAW pernah bersabda Yang artinya Kebersihan adalah setengah bagian dari iman Hadis riwayat Muslim Oleh sebab itu Islam melarang seorang Muslim Membuang hajatnya di jalanan manusia Atau di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh mereka Untuk duduk Baginda Nabi SAW pernah bersabda Yang artinya Hindarilah dua hal penyebab la'nat Para sahabat pun bertanya Apa dua penyebab la'nat itu Wahai Rasulullah Kemudian beliau SAW menjawab Seseorang yang buang hajat di jalanan Atau tempat berteduh Hadis riwayat Muslim Islam juga melarang seorang Muslim Untuk membuang hajatnya pada air tergenang Karena dikhawatirkan dapat mengotorinya Dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang seseorang kencing di air tergenang Hadis riwayat Muslim Oleh karena itu Islam mengajarkan etika dan hukum Yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim Tadkalah buang hajat Di antaranya Islam Memerintahkan seorang Muslim Agar berhati-hati di saat buang air kecil Agar tidak terkena percikannya Nabi SAW bersabda yang artinya Berhati-hatilah kalian di saat buang air kecil Sesungguhnya Kebanyakan azab kubur disebabkan karenanya Hadis riwayat Daru Qutni Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah dalam kitab Al-Irwa Diwajibkan atas setiap Muslim Setelah buang hajat untuk membersihkan bekas hajatnya Dengan air Atau dengan bebatuan yang suci Ataupun dengan yang semisalnya seperti tisu Tidak diperbolehkan seorang Muslim Menggunakan tangan kanannya Untuk membersihkan bekas hajatnya Sebagai bentuk memuliakan yang kanan Rasulullah SAW bersabda yang artinya Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil Janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya Dan diantara etika di saat buang hajat juga adalah Mengucapkan zikir yang disunahkan ketika hendak masuk kamar mandi Dan ketika keluar darinya Dahulu Nabi SAW ketika hendak memasuki kamar mandi Beliau membaca Yang artinya Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan Hadis riwayat Bukhari Dan apabila beliau hendak keluar dari kamar mandi Beliau membaca Yang artinya Ya Allah Aku memohon ampunanmu Hadis riwayat Abu Dawud Tirmidhi dan Ibn Majah Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah dalam kitab Al-Irwa Hendaknya seorang Muslim Tidak menghadap Qiblat Ataupun membelakanginya Tetkala membuang hajatnya Nabi SAW bersabda yang artinya Apabila kalian hendak memasuki kamar mandi Untuk buang air kecil atau besar Maka janganlah menghadap ke arah Qiblat Atau membelakanginya Tetapi Menghadaplah ke arah timur Atau ke arah barat Muttafaqun alaih Seorang Muslim tidak boleh membawa masuk kamar mandi Sesuatu yang berisi zikir kepada Allah Seperti mushaf Atau Al-Quran Dan juga tidak diperbolehkan berfikir kepada Allah Dengan lisannya Di saat buang hajat Allah Ta'ala berfirman yang artinya Demikianlah perintah Allah Dan barang siapa Yang mengagungkan syiar-syiar Allah Maka sesungguhnya Hal itu timbul dari ketakwaan hati Quran Surat Al-Hajj Ayat 32 Hendaknya seorang Muslim bersembunyi Tadkala buang hajat Dan tidak menampakkan auratnya kehadapan manusia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda yang artinya Jagalah auratmu Hadis riwayat Tirmidhi Dan Ibnu Majah Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Dalam tahkik kitab Sesungguhnya Peduli terhadap kebersihan dan kesucian diri Dan lingkungan sekitar Merupakan sebab kita mendapat kecintaan Allah Azza wa Jalla Allah telah berfirman Tadkala memuji penduduk Masjid Kuba Yang artinya Di dalamnya Ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih Quran Surat Tawbah Ayat 108 Wabillahi Tawfiq